Saya buka dengan resmi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pagelaran Festival Budaya Membramuraya yang digelar Dinas Pariwisata sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 29 Juli 2023 merupakan ajang promosi warisan ragam budaya masyarakat Membramuraya karena menampilkan kreasi tetapi juga di satu sisi mempunyai nilai seni yang dapat memperkaya khasana budaya tradisional masyarakat setempat. Pemirsa Kabupaten Membramuraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua dengan beribu kota kabupaten yang terletak di Burmeso dengan luas wilayah sebesar 23.813,91 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 36.989 jiwa. Negeri yang dijuluki seribu misteri sejuta harapan ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sarni dan Kabupaten Waruken berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 15 Maret 2007. Kabupaten Membramuraya terdiri dari 8 distrik, antara lain distrik Benuki, Membramuhilir, Membramutengah, Membramutengah, Membramutengah Timur, Membramuhulu, Ruvayer, Sawai, dan Warupen Atas. Awal terbentuknya nama Membramu adalah dari nama sungai yakni Sungai Membramu. Sungai Membramu adalah sebuah sungai dengan panjang 670 km yang terletak di sebelah selatan Pegunungan Voja, Kabupaten Sarni, Provinsi Papua. Dan secara geografis, Kabupaten Membramu memiliki batas-batas wilayah meliputi Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Membramu Tengah, dan Kabupaten Puncak. Kemudian di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Warupen dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Sarni dan Kabupaten Jaya Pura. Kabupaten Membramu Raya sesuai data yang diperoleh, ada terdapat 9 suku asli masyarakat yang mendiami wilayah ini. Masing-masing suku Bauzi, suku Kawera, suku Tebako, suku Sidago, suku Budhate, suku Paito Bosumbasuk, dan suku Siweja, suku Burmeso, kemudian suku Troweja. Sadar akan potensi dan budaya masyarakat Membramu Raya yang masih terpendam, yang harus dipromosikan ke dunia luar, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Membramu Raya menggelar Festival Promosi Budaya yang dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2023 yang dipusatkan di Burmeso. Bupati Membramu Raya, John Tabo, dalam sambutannya pada pembukaan Festival Promosi Budaya mengatakan dirinya sangat bahagia atas pelaksanaan Festival yang digelar tahun ini oleh Kepala Dinas Pariwisata dan jajarannya. Menurut Bupati John Tabo, bahwa tugas pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata yakni mempromosi dan mengangkat budaya masyarakat Membramu Raya untuk dipromosikan ke dunia luar. Bupati mengakui masyarakat hari ini haus akan hiburan dan mencari jati diri sendiri, tidak menempatkan budaya orang luar yang harus dipelihara, dipupuk untuk diajarkan kepada anak cucu. Karena Bupati menilai ini promosi budaya Membramu yang luar biasa, karena wisata punya menteri khusus dengan dukungan dana yang besar, namun selama ini tidak pernah dijual ke dunia luar melalui festival. Namun hari ini, Dinas Pariwisata telah membuktikan dengan menggelar festival promosi budaya kepada dunia luar dan pemerintah daerah pun sangat mendukung. Bupati berharap festival ini menjadi event tahunan dan didukung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Papua, juga Kementerian Perwisata Republik Indonesia. Beberapa suku yang ada di Kementerian Raya yang hadir, yang saya kemati, mempaka masyarakat ada dengan adat generasi muda, generasi perempuan, tokoh perempuan, dan tokoh-tokoh agama, dan seluruh masyarakat simpatisan pencinta budaya yang hadir, yang saya banggakan. Hari ini saya agak bahagia melihat senyum, senyum kita semua. Saya harap hal ini terjadi tahun yang lalu. Karena saya ingat waktu saya tiba mendaftar, saya disambut dengan seluruh adat istiadat. Semua suku, dan suatu itu saya punya yang lalu, saya mau jumpai adat yang begitu indah, kompak, semangat, dari yang kecil sampai tua-tua. Itu saya menanti tunggu tahun yang lalu, tapi tidak ada kegiatan sama sekali. Mari kita beri aplaus kepada Kepala Dinas Pariwisata yang luar biasa. Tahun lalu saya menunggu, saya sudah harapkan, kapan kalian ada kegiatan-kegiatan menyakut kreasi-kreasi budaya. Karena sesuai dengan tema yang ada, budaya adalah jati diri. Jati diri kita. Jadi kalau orang tua selalu bilang, anak ini jangan takar uang, anak-anak tidak tahu adat ini. Itulah tujuannya. Dan dalam pemerintahan itu, tugas untuk mengangkat budaya ini adalah pariwisata. Ini ekonomi kegiatan. Sekali lagi, kami kebutangan buat Kepala Dinas Pariwisata. Itu Tuhan. Itu Tuhan mengirim ke tahun yang kepentinan saya, tahun yang kedua. Saya lihat ini, ya pernah, saya pernah nonton sekali, pemerintahan yang lalu, tapi tidak lanjut. Hari ini, saya rasa bahagia, karena rakyat haus, hiburan, menari, dari jati diri sendiri. Kita tidak kembangkan budaya orang luar, budaya kita sendiri. Harus kita pelihara. Harus kita pupuk, ajarkan kepada anak cucu. Ya, Pak Prans Tasti pernah cerita, anak, Bupati, satu kali saya undang, supaya saya, anak lihat, kami punya budaya, saya pukul tiba, mau pukul tiba sampai pagi. Waduh, saya ini lah, orang tua, saya tidak sanggup nonton sampai pagi. Tapi mimpi itu kapan terjadi? Hari ini, tanggal 26 Juni tahun 2023. Akhirnya terjadi. Mimpi yang itu, saya du. Dan ini promosi yang luar biasa. Karena, wisata ini punya menteri khusus, punya anggaran negara. Kita punya alam yang indah, yang asli. Danau yang indah, sungai kita yang berkelok-kelok yang indah. Ini kita tidak pernah jual informasi ini kepada dunia luar. Orang ingin mau nikmati dunia alam yang betul-betul asli. Hanya dengan catatan, keamanan harus terjamin. Keamanan harus kita jaga. Jadi, terus perwisata, semangat terus. Ini kembangkan terus. Ini menjadi event, event tahunan. Kalau sentali, ada lomba budaya danau sentali. Kalau di Gunung Jayawijaya, lomba perang-perangan. Kalau dibia lomba para pet, saya tidak tahu seru apa lagi. Itu mereka punya jadwal-jadwal promosi, wisata. Supaya kita harap memberanguraya ini menjadi satu promosi yang ternyata kita juga bisa, seperti Bupaten. Jadi, terus Kepala Dinas Perwisata dan jajaran teman-teman di perwisata harus betul-betul orang-orang yang mencintai jati diri saudara. Budaya, adat, istiadat. Agar supaya promosi-promosi kegiatan begini, orang akan datang. Mereka bawa uang. Mau ingin nonton, mau ingin lihat, tinggal alam, memberanguraya. Itulah pendapatan dan asli daerah. Kita harus gali di sini. Kita harus jual informasi. Jual negeri kita ini berarti bukan jual tanah ini, hutan ini, semua terus orang datang lagi terus kita bubar. Tidak. Jual informasi, orang ingin mau nikmati budaya yang unik-unik. Kita ada 12 suku ya, kan 7 suku. 7 suku besar, dan berbeda bahasa, berbeda juga pokultifa. Kalau saya dari pokultifa di atas, tapi tadi orang tua dari promosi sudah pokultifa di bawah. ini suatu keunikan juga. Dan nanti harus selalu menceritakan. Itu kan cerita juga ada di dalam Manali. Jadi istilah-istilah ini yang tahu orang panjang teknis. Dan ini memang saya selaku Bupati Kepala Daerah apresiasi yang luar biasa kepada Binas Pariwisata yang memulai inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi baru sesuai dengan Tupoksi yang sebenarnya menarik wisatawan, menjual informasi budaya. Dan di sini akan terjadi ekonomi kreatif. Dan instansi lain berkabung bersama-sama seperti UKM dan sebagainya. Dan di sini ekonomi juga akan hidup. Orang datang nonton, belanja, memakam pinang, memakam, ada jual pinang, ada jual es, ada jual sirup, ada jual pisang. Itu ekonomi akan hidup di situ. Kita mulai jual beli dengan hal-hal yang sederhana, dengan UKM-UKM yang dibina oleh pemerintah. Jadi saya harap supaya OPD-OPD yang lain, supaya kerjasama-kerjasama seperti ini segera dibangun dengan baik. Yang pemerintah harapkan itu seperti ini. Keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan pelayanan pemerintah. supaya erasa memiliki pemerintahan itu dan erasa memiliki pembangunan itu dan akan kerja dengan baik. Rakyat tidak boleh kita jadikan sebagai objek. Tapi rakyat kita jadikan sebagai subjek pembangunan. Supaya betul-betul kita rasakan dengan banyaknya hasil di laporan tadi saya dapat dari Kepala Pariwisata saya tidak nyangka kalau banyak begini orang muncul. Saya bilang ini yang sebenarnya rakyat tunggu. Rakyat aus mau menunjukkan jati diri dia. Jadi keterlibatan mereka kita prioritas. Mungkin ini menjadi catatan baik pemisata supaya ada jadwal tahunan. Tahunan itu menjelang-menjelang 17 Agustus dengan menjelang hari jadi kabupaten. Supaya ada keterlibatan masyarakat untuk tampil kreasi-kreasi budaya ini untuk kita jaga bersama-sama. Nanti lihat asli ini akan dipublikasikan ke dunia informasi pasti mulai besok turis-turis pasti datang mau ingin lihat buaya mau ingin lihat sungai mau ingin lihat danau mau ingin lihat orang tua pokok tifa menari yang begitu indah ingin mau lihat utang yang betul-betul asli ingin menyuuk udara oksigen yang bersih orang akan datang karena selama ini kita tidak jual informasi nah hari ini sejarah baru pemerintahan Kabupaten Mameramudaya untuk menyampaikan informasi festival budaya ini menjadi dunia luar tahu bahwa di tengah-tengah pulau Papua ini ada sungai yang besar namanya Sungai Mameramo ini Amazonnya Indonesia kalau sungai Amazon terbesar kayak Mameramo begini itu ada namanya Amazon di Mexico atau di America di Indonesia ini Mameramo lain segala macam bentuk ikan ada segala macam bentuk buaya juga ada jadi saya beri support dan semangat terus kepada Pola Dinas Pariwisata supaya membangun komunikasi hubungan baik dengan Menteri Pariwisata sampai dengan membangun komunikasi orang-orang kelompok olahraga arus jeram yang biasa mereka tantang-tantang tungai supaya mereka bisa dari jembatan meteor di atas sana mereka naik perahu tarik itu putar-putar ke jeling sampai tembus sini masuk ke danau itu mereka bawa duit mau tidur makan mereka beli jualan masyarakat itulah yang disebut kita bisa mendatangkan netiskan pendapatan jadi kita tidak langsung acara ini buat langsung dia langsung naik begitu tidak pelan-pelan pelan-pelan dan demikian dalam kesempatan ini saya perlu teraskan tolong tua-tua adat tua-tua budaya jaga dan pelihar baik adat dan budaya kita karena adat budaya adalah jati diri kita harga diri kita ya semua orang seluruh Indonesia ini punya adat dan budaya dan kami memperangurai ini punya adat dan budaya yang paling unik paling unik sekali menarik dan hari ini saya bersyukur kita sudah bisa memulai promosikan pemirsa pembukaan festival promosi budaya Mambramo yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Mambramo Raya John Tabo yang ditandai dengan pemukulan tifa sekaligus pengalungan noken dan topi adat Papua oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mambramo Raya Kasriani Suweni kepada Bupati John Tabo Kapolres Mambramo Raya Sekretaris Daerah Dewan Adat Mambramo dan pimpinan DPR Kabupaten menandai pembukaan festival Pesta Budaya tersebut Sementara itu Ketua Panitia Festival Promosi Budaya Mambramo Raya Lukas Kala Parakuk dalam laporannya mengatakan Festival Promosi Budaya Mambramo Raya berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 Juli dengan tema Lestarikan Budayaku Jayalah Negriku juga subtema Merajut Kreativitas Membangun Inovasi Kreasi Seni Budaya Menuju Mambramo Maju Adapun dasar dalam pelaksanaan Festival Promosi Budaya tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Festival Budaya Kabupaten Mambramo Raya Sementara itu tujuan dilaksanakan Festival Promosi Budaya kata Lukas Parakuk yakni untuk menghibur dan melestarikan nilai budaya masyarakat Kabupaten Mambramo Raya ke wisatawan lokal maupun mancanegara Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Festival Promosi Budaya antara lain pagelaran tari-tarian adat Yosim Pancar Lagu Akustik Lomba Ukir Lomba Mewarnai untuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar serta pameran UMKM Mama Mama Asli Papua Festival Promosi Budaya Kabupaten Mambramo Raya yang dilaksanakan pada hari ini Ralu tanggal 26-28 Juli 2023 yang bertemakan menestarikan mulai aku jaya negeriku dan subtema nerajut kreativitas membangun inovasi kreasi sini menuju nomor maju dasar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang para wisata Peraturan Daerah Nomor 3.26 tahun 2003 tentang penyelenggeraan Festival Budaya Kabupaten Mambramo Raya Tujuan untuk menhibur dan menestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Mambramo Raya untuk men-sosialisikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Mambramo Raya kewisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk menggali potensi dalam mengembangkan sini kreasi budaya khususnya pengembangan ekonomi kreatif masyarakat seperti UKM UDAI kegiatan kegiatan dalam festival promosi budaya antara lain Pak Jelarang Tarik-Tarik Marat Yosin Pancar lagu akustik mengukir dan mewarnai untuk PAU dan SD pameran hasil ekonomi kreatif dari UKM yang ada di Kabupaten ini pengean pengean kegiatan penyelenggahan festival promosi budaya Kabupaten Mambramo Raya dari BPA Dinas Kementerian dan Para Keserta Kabupaten Mambramo Raya tahun anggaran 2023 Peserta festival promosi Budaya Kabupaten Mambramo Raya diikuti sebanyak 51 tim dengan dikian Tari tradisional atau tarian narat 11 grup Tari Yosin Pancar 13 grup lagu akustik 14 grup memukir 6 orang kelompok mewarnai 7 orang dan ada BKM yang pamerkan hasil kreasinya demikian laporan Ketua Panitia Festival Promosi Budaya Kabupaten Mambramo Raya semoga festival ini memperlainilai dan mempat serta dapat mengangkat ekonomi masyarakat dan mohon dengan hormat kesedihan Bapak Bupati berkenan untuk membuka Festival Promosi Budaya Kabupaten Mambramo Raya-Raya tahun 2023 sekian dan selamat siang Tuhan memberkati kita semua Pemirsa pelaksanaan Festival Promosi Budaya yang dipusatkan di halaman Kantor Dinas Pariwisata Jibur Meso mendapat respon positif yang beragam dari kalangan masyarakat salah satunya dari Kepala Suku Burmeso Sem Tasti yang menilai Festival Promosi Budaya yang digelar Dinas Pariwisata diharapkan dapat membawa generasi muda di negeri ini untuk lebih mengenal adat dan budaya masing-masing suku turun-temurun tetapi juga untuk mempersatukan semua suku dan budaya yang mendiami negeri Mambramo Raya dari Air Manetes sampai Ombak Peca dari Yoke sampai Apawer Sem Tasti berharap Hendaknya Festival Promosi Budaya Mambramo Raya dapat digelar rutin setiap tahun dan lebih meriah agar adat dan budaya masyarakat Mambramo Raya dapat lebih dikenal di dunia luar baik nasional maupun internasional Terima kasih pada hari ini kami berdua untuk merambahkan pesta ini untuk kita bawa vendarasi muda untuk hari ke depan untuk terus ini kami sangat luar biasa mendukung orang-orang milih karena menantikan anak-anak kami ini untuk ke depan untuk berkembang terus semua dari orang-orang berbagai bahan bahasa karena pesta budaya ini menarik suku datang untuk semua bersama kami merabihkan di Kabupaten Manggorepaya sangat luar biasa, bukan kehadiran kami kami punya visi hebat tidak, itu semua semoga Tuhan yang dan kami semua, kumpul kami semua jadi bersatu, kita raksanakan supaya berjalan dengan manus ini selalu kami bicara masing-masing keperhatian buat ataupun semua keperhatian bersatu dan mendukung sekatuh di masyarakat terapisan masyarakat supaya pesta ini dibila untuk terhadap di publik, terhadap negara, terhadap bapak-bapak lembaga dorang bapak-bapak trivika bapak-bapak adat yang menimpan arat budaya seni budaya ini mereka datang dengan tempat yang butuh seni yang ada di sini mereka mereka datang langsung tunjuk di depan kantor para wisata di depan nah itu yang bapak-bapak terhadap masuk supaya anak-anak itu lebih menerti dari ke depan untuk selanjutnya hari penerus untuk mereka laksanakan ini setiap tahap setiap tahun kita baca karena ini tidak segapan harus orangnya harus bersekolah kita dari tua-tua adat itu mengharapkan untuk anak-anak harus melanjutkan jangan dengan petian datang kemarin untuk melanjutkan domunya budaya harus mereka pakai domunya pusana yang diri mereka dari nenekmu yang jadi itu mereka mau datang latur 7 ini kami tidak perlu pakai bagian setengah topi ada setengah itu bapak-bapak harus semua harus yang ada semua pilih pesta ada pesta ada pesta ada nenekmu yang dilehut diberikan untuk kita karyaparan ini untuk setuju kenapa nanti hilang harus dia berturun terus berikut terus sampai anak-anak lebih paham adat ini ini pesta lakiat jadi harus berturun terus ini bapak punya harapan kadang-kadang jangan terangkap nanti lama-lama nanti hilang jadi diri kita kabupaten memperangkul yang harus berjalan untuk memperangkul untuk memperangkul bukan untuk siapa nah ini bapak punya harapan saya banyak terima kasih anak wartawan kami hadirkan untuk perkembangan ini untuk kejapan hadirkan penerus generasi muda dari kecil sampai bisa seperti itu yang saya bisa maju sekian dan terima kasih senada juga disampaikan Sekretaris KNPI Mamra Moraya John Calvin Maitindom bahwa pemuda berharap ada pembinaan dan pengembangan budaya sehingga kepada seluruh OPD terkait agar kegiatan festival ini direspon dengan baik supaya ke depan ada pembinaan agar nilai-nilai budaya di kampung dan distrik bisa ikut dikembangkan dari hasil pengamatan KNPI Mamra Moraya begitu banyak antusias pemuda yang datang terlibat dalam kelompok tari dan seni sehingga organisasi perangkat daerah terkait yang membidangi pemuda dan olahraga dapat merespon bagian ini agar melalui grup tari yang ada dapat dilakukan pembinaan ke depan komite nasional pemuda indonesia pemuda pengarapkan supaya ada pembinaan dan penyembangan untuk itu kepada OPD terkait yang berhubungan dengan pemuda kiranya kegiatan seperti begini itu direspon direspon dengan ke depan dalam perencanaan kepada pembinaan supaya nilai-nilai budaya ini kita sudah didusia lewat pemuda-pemuda yang ada di setiap kampunan istri untuk kembangkan potensi budaya yang ada di sana dengan begitu maka kami lihat bahwa sejak tiga hari ini begitu banyak pemuda yang datang terlibat dalam kelompok-kelompok tari dan seni yang ada begitu akrabkan kami operator kait yang memiliki pemuda dan olahraga aku sebut untuk olahraga mari melakukan bagian ini sehingga lewat kru tari yang ada ini ada pembinaan kerempaan sehingga kita harapkan ada muncul pengembangan potensi pemuda lewat seni dan tari mungkin itu yang kita lakukan semua pemirsa festival promosi budaya yang berlangsung selama tiga hari tersebut menampilkan beragam tari-tarian adat yosin pancar lagu akustik lomba ukir lomba mewarnai untuk pendidikan anak usia dini sekolah dasar serta pameran UMKM mama-mama asli Papua tetapi juga menampilkan artis lokal Papua seperti Edgar Arongliar Oyan Divois Swat Papua yang menghibur masyarakat Mabramo Raya Bapak Mabramo Raya yang diwakili Sekretaris Daerah Manogar Sirahid pada penutupan festival promosi budaya dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah terlibat langsung dalam pelaksanaan festa budaya promosi adat Mabramo Raya yang telah berjalan aman lancar dan sukses Sekda Sirahid mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia memiliki beragam suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke dimana budaya tersebut merupakan peninggalan nenek moyang kita kepada generasi penerus agar budaya ini tidak punah perlu disosialisasikan tentang pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya di tengah-tengah generasi muda kita saat ini secara khusus di Mabramo Raya kata Sekda syarat dengan budaya lokal yang sangat luhur dan tak ternilai harganya namun sayangnya mulai tergerus dengan informasi dan peradaban sosial sehingga harus dipelihara dan dilestarikan oleh sebab itu pemerintah daerah kata Sekda memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kebupaten Mabramo Raya untuk tetap konsisten melaksanakan kegiatan festival budaya sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya di Mabramo Raya itu karena kita semua saling menjaga dan kepada Bapak-Bapak dari TNI Polvi aparat keamanan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena keterlibatan Bapak semua acara ini boleh berjalan hikmat dan aman yang saya hormati Wakil Bupati Ketua DPRD Kabupaten Mabramo Raya Sekretaris Daerah Asisten Satu Dua Tiga Kapolres Mabramo Raya Perwira Penghubung yang saya hormati Pimpinan OPD Kepala Istri Kepala Kampung Ketua Elema AGW Ketua Dewan Adat Ketua Dharma Wanita Ketua PKK Ketua Pemuda Tokoh Adat dan Tokoh Agama Budayawan Seniman Praktisi dan Penggiat Prawisata Serta Ekonomi Kreatif dan Undangan yang saya banggakan Mengawali sambutan ini berkenankan saya mengajak kepada hadiri untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama mengikuti acara penutupan festival promosi budaya dan pameran ekonomi kreatif yang dilaksanakan sejak tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 dan dapat selesai dengan baik dengan penuh sukacita sebagaimana dipahami bersama bahwa negara kesatuan Republik Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke budaya tersebut merupakan peninggalan nenek moyang kita yang diturunkan kepada kita sebagai generasi penerus agar budaya itu tidak punah perlu disesuai sesihkan tentang pentingnya menestarikan nilai-nilai budaya di dalam masyarakat di tengah-tengah anak-anak kita Kabupaten Mamra Meraya syarat dengan nilai-nilai budaya lokal yang sangat luhur dan tak bernilai harganya sayangnya kearifan kearifan nilai-nilai budaya lokal tersebut mulai tergerus oleh transformasi dan peradaban sosial hingga lambat tahun akan mengalami kepunahan jika tidak sejak ini dilakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai tradisi yang ada hadirin yang saya muliakan kecenderungan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya menuntut semua pihak terlibat dalam perestarian nilai-nilai budaya bangsa termasuk nilai-nilai budaya lokal sebagai penyangga budaya nasional oleh karena itu saya selaku pemerintah daerah kabupaten Mamramo Raya memberikan apresiasi kepada dinas para wisata dan kebudayaan untuk tetap konsisten melaksanakan kegiatan festival budaya sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya Mamramo Raya hadirin yang saya muliakan sesuai tema lestarikan budayaku jayalah niliku dan subtema merajut kreativitas membangun inovasi kreasi seni budaya menuju Mamramo Maju saya berharap kegiatan festival promosi budaya Mamramo Raya selain bertujuan untuk menghibur juga dapat menjadi media untuk membangun animo generasi muda dalam menggali potensi serta memenali dan memahami nilai-nilai tradisi budaya Mamramo yang syarat dengan kearifan dan tatai nilai yang khas serta dapat membangkitkan ekonomi masyarakat lewat festival budaya sehingga masyarakat Mamramo lebih kreatif dan lebih maju di masa yang akan datang hadirin yang saya hormati sebelum saya mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana festival promosi budaya dan dinas para wisata dan kebudayaan atas kerja sekerasnya sehingga festival promosi budaya Kabupaten Mamramo Raya dapat terlaksana dengan baik semoga festival ini dapat mengeri nilai dan manfaat bagi masyarakat Mamramo Raya di masa-masa yang akan datang sekian dan terima kasih shalom assalamualaikum warahmatullahi pemirsa sementara itu kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mamramo Raya Kasriani Sueni pada penutupan promosi budaya menyampaikan kejatan sejak tanggal 26 sampai 28 Juli mendapatkan antusias dari masyarakat Mamramo Raya khususnya dari 7 suku yang tersebar dari air manetes hingga ombak pecah dari kampung Apawar sampai Nadofwai ada pun peserta yang ikut ambil bagian dalam festival promosi budaya tahun 2023 terdiri dari 14 grup tarian adat Yosin pancat 13 grup musik akustik 14 grup dan lomba mewarnai gambar khusus anak-anak pecah tentang alam Mamramo 5 orang dan juga lomba ukiran sebanyak 7 orang kegiatan festival budaya yang kami laksanakan mulai tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli dan pada hari ini tanggal 28 Juli kami telah menutup kegiatan ini dan betapa begitu antusiasnya masyarakat kami khususnya dari 7 suku yang berada di wilayah Kabupaten Mamramo Raya biasa kami di Mamramo Raya disebut dengan mulai dari air menetes sampai ombak pecah dari kampung Apawar sampai dengan Nadofwai peserta kami yang ikut di dalam festival budaya ini terdiri dari tari adat atau tarian tradisional berjumlah 14 grup Yosim Pancar 13 grup musik akustik atau musik daerah Papua adalah mewarnai khusus untuk anak-anak TK tentang alam Mamramo 5 orang dan juga khusus untuk mengukir ada 7 orang saya selaku kepala dinas tariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mamramo Raya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya Bapak Bupati Bapak John Tabo yang memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala-kepala SKPD yang telah bersama-sama dengan kami untuk memberikan sport memberikan semangat sehingga kegiatan yang besar ini dapat kami laksanakan masih banyak kekurangan masih banyak keterbatasan ini merupakan satu evaluasi bagi kami sehingga kedepannya nanti kami akan melaksanakan kegiatan ini yang benar-benar adalah kegiatan festival budaya bukan kreasi tetapi festival asli daripada bagian daripada adat yang ada di memberamu raya dari tujuh suku yang ada di memberamu raya demikian sudah ada harapan dari kelompok-kelompok tarian adat maupun kelompok pemuda agar di tahun-tahun berikut dinas pariwisata dapat lebih meningkatkan promosi wilayah mungkin respon seperti apa silahkan banyak sekali harapan 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 daripada para pemuda bapak-bapak ketung punya mama-mama dan juga adik-adik bahkan anak-anak yang masih usia dini mereka semua begitu berantusias kami punya harapan bahwa di tahun-tahun yang akan datang festival ini dia bukan cuma menjadi festival yang rutinitas tetapi festival yang punya nilai budaya yang tinggi sehingga kami rindu Kabupaten Membramuraya juga terdaftar sebagai festival rutin tahunan yang diprogramkan langsung oleh provinsi dan juga oleh kementerian pariwisata di pusat selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Membramuraya Kasri Anisweni menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah khususnya Bupati John Tabo dan Wakil Bupati Efer Modumi yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengaksanakan kegiatan festival tersebut juga berjalan dengan baik dan lancar Kasri Anisweni berharap di tahun-tahun mendatang festival tersebut bukan sekedar festival yang rutinitas tetapi bisa menjadi ajang yang memiliki nilai budaya yang tinggi sehingga kami rindu Kabupaten Membramuraya juga terdaftar sebagai festival rutin tahunan yang diprogramkan langsung dari Provinsi Papua maupun Kementerian Pariwisata Republik Indonesia daripada festival ini secara khusus tujuan kita melaksanakan festival promosi budaya ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan juga nilai-nilai budaya yang asli budaya asli daripada budaya yang ada di Kabupaten Membramuraya mulai dari air menetes sampai ombak pecah dari apawer sampai dengan Nadofwai dan sangat terbukti bahwa hari ini festival promosi yang kami laksanakan semua begitu berantusias dan semua grup-grup yang ada di Kabupaten Membramuraya grup-grup seniman grup-grup dari tarian lokal khususnya budaya asli dari Kabupaten Membramuraya telah kami tampilkan dan menurut saya sebagai kepala dinas pariwisata dan kebudayaan baru kali ini saya melihat betapa mahalnya budaya yang ada di tempat ini dengan budaya asli yang luar biasa yang tidak pernah kita membayangkan hari ini saudara-saudara kami adik-adik kami orang-orang orang tua kami mereka boleh menampilkan budaya asli daripada tarian-tarian adat ini merupakan satu kebanggaan yang nantinya kami akan mempromosikan tidak hanya di provinsi Papua tapi kami akan mempromosikan lebih dari ini sampai ke tingkat nasional bahkan sampai ke internasional itu keinginan kami keinginan kami oleh karena itu kami meminta dukungan dari semua masyarakat adat yang ada di Kabupaten Membramuraya mari bersama-sama dengan kami kami bersama-sama menjaga budaya ini dengan baik sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Membramuraya bahwa event atau festival ini tidak berakhir sampai di sini beliau juga begitu antusias saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Membramuraya Bapak John Tabo yang begitu memberikan apresiasi terhadap kami sehingga kedepannya kami merindukan kegiatan ini dia menjadi kegiatan rutin tahunan dan kami juga berkeinginan begitu laporan kami ini diterima oleh provinsi kami juga merindukan festival ini bisa masuk di dalam kriteria provinsi dan juga tingkat nasional itu adalah keinginan dan kerinduan kami perlu diketahui bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyediakan dana pembinaan bagi grup Tarian Adat grup Yosim Pancar grup musik akustik yang nilainya bervariasi untuk memotivasi semua kelompok yang ada termasuk menyiapkan piala dan uang pembinaan bagi peserta lomba ukir dan mewarnai gambar bagi anak TK dan sekolah dasar dari Burme Soekobupaten Mambramu Raya tim Liputan Jurnal Mambramu Voja mengabarkan satu dua tiga terima kasih terima kasih Terima kasih.